Kini jajaran Polres 50 Kota terus meningkatkan pengamanan di setiap tahapan pemilu serentak tahun 2024, termasuk untuk melakukan pemetaan terhadap berbagai kerawanan. Kapolres 50 Kota menyebutkan menjelang pelaksanaan pemilu 2024, pihaknya terus meningkatkan pengamanan di berbagai tahapan pemilu, sebab dalam penyelenggaran pemilu 2024 nanti akan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan pengamanan lebih awal agar setiap tahapan pemilu dan pilkada bisa berjalan lancar. Terdapat beberapa wilayah yang menjadi atensi pengamanan karena berada di daerah yang akses transportasinya mengalami kendala, terutama akibat akses jalan di antaranya kecamatan Kapur 9. Terkait hal tersebut, Kapolres menyebutkan akan terus melakukan pembaruan pemetaan kerawanan karena untuk daerah yang rawan dinamikanya terus berubah. Menurut Kapolres, terdapat dua pemetaan kerawanan di Kabupaten 50 Kota. Yakni daerah rawan dan sangat rawan, sehingga menjadi prioritas melakukan pengamanan saat pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kami sudah diinistrisikan kecamatan kembali, mengupdate kembali tentang titik kerawanan yang akan berhasilkan kegiatan menggunakan suara, kefasilitas yang ada, rawan satu, rawan dua, sehingga kegiatan pengamanan bisa disini. Nah, untuk petensi kerawanan, kalau dibilang yang sangat rawan mungkin ada beberapa titik ya. Karena mungkin lokasinya yang sulit atau penjauh dari jangkauan, nah ini menjadikan kami pengetahuan lagi, terkait dengan fasilitas yang memungkinkan pengamanan lebih ekstra. Pemetaan kerawanan menurut Kapolres untuk menentukan daerah yang diamankan, yakni daerah rawan dan sangat rawan, yang menjadi perhatian untuk disiapkan personil dalam menjaga dan mengawal agar potensi yang tidak diharapkan tidak berkembang, termasuk untuk terus mempersiapkan personil. Kesiapannya sebagai pasukan yang mendapat tugas menghadapi potensi, sehingga semua tahapan pemilu berjalan dengan baik dan stabilitas kamtip mas kondusif. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.